Halo semuanya, di video kali ini kita akan tes performa gaming di hape yang punya harga 1,5 juta kurang seribu dengan spek yang termasuk oke di harga sekelasnya yaitu iTel Vision 3 Plus kira-kira selancar apa, konsumsi baterainya gimana, dan seberapa panas suhunya disini ada 4 game yang kita coba menyesuaikan dengan kelas prosesornya ada Subway Surfer, Mobile Legends, PUBG Mobile, dan Viva Mobile sebelumnya kita lihat dulu untuk spesifikasinya HP ini pakai prosesor unit solusi Tiger T606, octa-core 1,6GHz, 12nm fabrikasi GPU Mali-G57MP1, RAM 4GB, ROM 64GB, layar resolusi SD Plus dengan ukuran 6,8 inch dengan refresh rate 90Hz, baterai 6000mAh, fast charging 18W, dan versi Androidnya itu 11 nah, untuk skor Antutu versi 9, dapat di angka 177 ribuan termasuk tinggi di harga 1,5 juta terus untuk Geekbench 5, dapat skor single-core 313, dan multi-core 1218 untuk 3DMark buat live stress test, dapat kestabilan 98,3%, udah oke banget untuk sensor minim banget, yang jelas gak ada giro terus untuk multi-core mendukung 5 titik sentuhan nah, bonus info untuk pengisian daya, dari 3% sampai penuh, butuh waktu 3 jam kurang 10 menit dengan kapasitas baterai gede 6000mAh, fast charging 18W udah lumayan lah daripada gak ada fitur fast charging tes game kali ini, saya menggunakan jaringan Wi-Fi ya, dan mengukur FPS menggunakan aplikasi PerfDoc, biar akurat oke, langsung aja kita mulai pertama, game ringan Subway Surface dengan game ini, saya hanya ingin tahu apakah HP ini bisa ngejalanin game ini di atas 60fps menyesuaikan refresh rate layar HP ini 90Hz dan ternyata gak bisa di-lock 60fps dan untuk FPS jelas rata di 60fps ya karena ini game ringan lanjut ke game Mobile Legends settingan yang didapat mentok di refresh rate tinggi alias 60fps gak dapet 90fps terus untuk grafik juga gak dapet di ultra kita setting rata kanan ala HP ini dengan shadow dan mode HD on untuk masalah responsibilitas layar, gak ada masalah ya buat game, udah enak dan gak terasa delay main selama 20 menit baterainya cuma berkurang 4% aja itu awat banget jadi 1 jam berkurang berapa tinggal kalikan aja sekitar 12% jadi kalau digeber sampai baterai habis bisa sampai 8 jam dengan catatan pakai jaringan Wi-Fi ya seharusnya kalau pakai jaringan data seluler bisa lebih boros untuk FPS rata-rata di 56,1fps memang gak bisa rata di fps gitu kadang bisa naik kadang bisa juga turun tapi turunnya itu masih di atas 52fps dan itu masih nyaman dimainkan kalau kalian lihat ada beberapa turunan tajam wajar itu lagi recall atau baru mati terus untuk masalah suhu disini juga gak panas tergolong adem mau dipakai lama mentok di 36 derajat celcius dengan suhu rata-rata di 35 derajat celcius dengan hasil seperti ini di harga 1,5 juta HP ini udah paling oke untuk main Mobile Legends adem hemat baterai fps tinggi juga cukup stabil lanjut ke game PUBG Mobile settingan rata kanan yang didapat mentok di grafik SD dan frame rate high kalau kita turunin ke grafik smooth frame rate tetap di high kita atur disini aja supaya dapet pengalaman terbaik giro jelas gak bisa ya karena gak punya sensornya main selama 20 menit disini konsumsi dayanya lebih hemat ya dibanding Mobile Legends karena disini cuma di 30fps aja sedangkan Mobile Legends tadi 60fps cuma berkurang 3% aja mantep untuk fps rata-rata yang didapat di 29,9 fps yang artinya stabil banget memang frame rate high mentok di 30fps aja fps turun pasti pernah tapi itu jarang banget sesekali turun ke 27 fps untuk masalah suhu dipakai lama juga gak panas ya mentok di 37 derajat celcius dengan suhu rata-rata di 36 derajat celcius lanjut ke game terakhir Viva Mobile settingan grafis yang didapat mentok di sedang resolusi standar efek UI juga sedang untuk penonton dan post efek rendah untuk frame rate kita naikin ke 60fps jadi rata-rata pengaturan tampilan dapatnya di settingan sedang ke rendah kontrolnya disini cukup enak ya layarnya gak kerasa delay dan miss main selama 20 menit berkurangnya baterai sama aja ya dengan Mobile Legends yaitu 4% aja untuk fps rata-rata yang didapat di 59,9 fps udah mantep banget dengan fps terbawah di 55 fps tapi seringnya sih di 57-60 fps kalian bisa lihat grafiknya di match berikutnya sama aja dapat kestabilan segitu dan kalau kalian lihat grafik fpsnya bisa naik drastis sampai 90 fps itu pas belum masuk match kalau masuk match ke lock di 60 fps untuk suhu sedikit naik dengan titik terpanas di 40 derajat celcius dengan suhu rata-rata di 38-39 derajat celcius yang gak begitu mengganggu tergolong anget-anget aja bukan kategori panas kesimpulannya dengan harga 1,5 juta kurang seribu HP ini udah termasuk paling enak ya untuk memainkan game-game di atas yang biasanya di harga segitu dapatnya Helio G35 yang performa gamenya masih di bawah cukup signifikan lah bedanya ada sih pesaingnya brand sebelah yang pakai Uni SoC Tiger T612 tapi itu RAM-nya cuma 2GB akan sangat berpengaruh dalam kelancaran bermain game Uni SoC Tiger T616 udah termasuk mantap ya di kelasnya yaitu entry ke bawah dan saya berharap standar HP kelas entry minimal pakai seri ini ketimbang Helio G35 ataupun G25 G25